Yang pertama Pak, ini lagi ramai gitu bahwa memang di 2021 Kementerian Pendidikan dan Kudayaan itu melakukan program digitalisasi Pak Program digitalisasi yang total anggaran itu mencapai 3 triliun di tahun 2021 Nah pertanyaan saya apakah memang era jaya mendapatkan mandat Ataupun mendapatkan sentimen bagus dari adanya program digitalisasi sekolah di tahun 2021 ini Pak Terima kasih Terima kasih William Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mendapatkan mandat sih bukan mandat lah ya Kita melihat bahwa kita siap Jika memang let's say pemerintah menginginkan era jaya untuk ambil bagian dari hal tersebut kita akan siap Kenapa? Karena William juga tahu bahwa era jaya kan salah satu pemain handset Salah satu pemain digital lah yang cukup terkenal, cukup ada pasarnya di Indonesia Jadi saya rasa hal-hal itu akan memberikan salah satu kualifikasi yang bagus lah buat era jaya Jika memang kita ditunjuk untuk ikut ambil bagian Ya cuman kalau ditanya apakah kita sudah ditunjuk apa enggak Untuk saat ini tidak ada omongan seperti itu untuk saat ini Ya cuman kita tetap selalu siap karena kita tetap ada komunikasi yang baik lah dengan pemerintah selalu Yang kita tahu era adalah perusahaan gadget ya Lalu mengapa sekarang mendasar dunia kosmetik melalui The Face Shop gitu Padahal bukan core era jaya Apakah itu sehat? Terima kasih Nah mungkin penjelasannya Pak kenapa memasuki bisnis kosmetik Terima kasih Ibu Jadi gini, kita beraspirasi memang kita tidak bisa hanya fokus di satu doang Ya maksudnya kita sudah besar di situ Cuman kita lihat bahwa kita bisa mengeksplor opportunity lain Bisnis-bisnis lain yang kita rasa kita bisa coba Kita bisa gabungkan dengan core bisnis kita handset Memang secara produk sendiri memang agak sedikit berbeda ya Kosmetik dengan get good gitu ya Cuman kita lihat bahwa potensi dari bisnis ini memang ada besar sekali Secara prospek bisnis ada Secara margin wise financialnya juga cukup bagus sekali Ya gitu kan Kalau kita lihat margin dari handset bisnis itu memang tidak besar-besar amat Ya kan Kayaknya William tahu juga bahwa sekarang range kita mungkin seantara 9%-10% Cuman kalau kita ngomongin kosmetik Ini margin bisa lebih baik dari itu Dan kita tahu bahwa kita kalau ingin mencoba combine dengan seluruh kinerja era jaya Ya kan kalau kita mau coba improve itu akan menjadi lebih baik juga di mata investor Kerek ya Nah ini merupakan salah satu faktor kenapa kita juga merasa bahwa bisnis kompetik ini Mempunyai potensi ke depan Kedua adalah dari segi channel Kita tahu emang ini emang secara bisnis beda Cuman secara bisnis modelnya emang sama sebenarnya Retail Dimana kita cukup strong ya di retail ini kan Jadi kita melihat bahwa dengan jaringan-jaringan yang kita sudah ada Platform internet yang kita punya Tim marketing kita Tim digital kita Tim HR kita Kita mungkin akan bisa membawa bisnis kosmetik ini Faceshop ini menjadi lebih baik lagi ke depannya Ya kan Jadi kita melihat bahwa ini merupakan salah satu komplement buat kita juga Ya kan kita bisa coba leverage Ya kan Our own strength gitu kan Untuk terus menumbuhkan bisnis ini Meskipun emang secara produk agak sedikit berbeda Ya kan Contoh sekarang misalnya produk-produk Faceshop ini Sekarang mungkin kalian bisa temukan di jaringan online kita Di eraspace.com Ya kan Nah ini merupakan salah satu produk-produk yang Salah satu cara kita gitu loh Untuk terus Leverage apa yang kita punya untuk Push the growth of this business Jadi kita melihatnya seperti itu sih Bu Ya bukan cuman karena produk berbeda kita gak mau masuk Tidak Kita lihat ada potensi Why not kita masuk ke sana Karena secara kontribusi juga akan lebih baik juga Untuk grup kita ke depannya Itu yang kita lihat Semoga menjawab ya Baik-baik terima kasih Pak Semoga menjawab ya pertanyaan tadi ya Mereka bertanya Pak Bagaimana cara era jaya untuk menghadapi persaingan global Dengan sesama perusahaan dealer Smartphone Yang semakin lama semakin menjamur gitu ya Bahkan ada yang bilang bahwa Bagaimana strategi era jaya untuk menghadapi Perkemaran online shop yang pesat Seperti Xiaomi yang langsung menjual bersama Ke end consumer gitu ya Nah seperti apa Pak? Silahkan Pak Jadi gini Kita melihat bahwa Online dan offline itu merupakan salah satu cara kita Untuk create the market William Ya Kita tidak melihat bahwa Hanya online atau offline kita tinggal Offline, online kita tinggal Tidak Makanya yang tadi di slide Saya kan tadi saya ngomong Kita ngomongin omni channel Ya kan Omni channel adalah channel yang kita bisa Collaborate together Ya kan Beberapa layanan yang kita coba provide Ya kan ke customer Contoh yang tadi saya bilang Click and pick up Di mana orang bisa pesan online Dia bisa pick up offline Atau kebalik orang datang ke toko kita offline Mereka bisa pesan Nanti orang akan dikurim Jadi online O2O kita ngomong Offline to online Jadi kita harus mencoba Men-sinergikan ini Channel-channel ini Kita tidak bisa hanya online Atau ke offline Karena seperti yang tadi saya mention Sebenarnya orang-orang gitu kan Meskipun sekarang kita lihat Traffic online kita naik ya Cuma secara kontribusi emang Sebenarnya offline itu mendominasi Ya kan Offline itu kita masih 90% lebih Secara sales Kenapa Karena emang Pelanggan itu nyaman Untuk datang Melihat produknya Ya Dibandingkan cuma Lihat dari online Dikirim Ya kan mungkin mereka juga Pengen tahu gitu Caranya bagaimana Produk-produknya Bisa apa enggak Nah ini yang Sebenarnya Profil-profil customer ini Yang sangat-sangat sering Kita lihat di customer kita Makanya begitu Toko kita tutup Mobile selling kita Cukup mendominasi Mereka Online ada Cuma mobile selling Juga cukup tinggi Kenapa orang-orang maunya Kita frontliner kita Datang untuk bantu mereka Nah ini sebenarnya Trend-trend yang kita lihat Ada Tetap ada sampai sekarang Makanya kita tetap Terus melakukan Ekspansi pasar Ya kan Kita tetap membuka Toko-toko Banyak orang naik Kenapa sih kita Buka-buka toko lagi Kan banyak online Tapi enggak juga Online juga tetap Membutuhkan kondisi Physical store Nah Physical store itu Juga bisa menjadi hub kita Ya kan Jadi sebenarnya Strategi kita ini Expand ke offline Maupun kita juga Meningkatkan jaringan Online kita Kenapa Dengan adanya hub ini Jika kita menggunakan Three hours express Ya kan Saya rasa ini merupakan Salah satu Apa ya Kekuatan era jaya juga Kita bisa mendeliver Product Product handset itu Dalam waktu Kurang lebih 3 jam Ya kan Mungkin kalau di kotok-kotok besar Banyak Ya kan Cuma kalau kotok-kotok menengah Apakah bisa dilakukan Saya rasa tidak Semua company bisa melakukan Hal seperti itu Ya kan Jadi sebenarnya Expansi offline ini Juga salah satu cara kita Untuk Mempenetrate ke online kita juga Ya kan Jadi online itu sangat penting Offline top pocket juga sangat penting Ya ini kita coba Colaborate together lah Kita combine together Ya kan Nah promosi-promosi juga Tetap kita lakukan Jadi bukan berarti kita Avoid ini Ya kan Kayak yang tadi saya mention Adalah ada online exhibition Ini kita lakukan Kita kerjasama dengan Para e-commerce player besar-besar Di Indonesia Ya kan Even di beberapa negara Juga kita lihat bahwa Itu cara yang dilakukan juga Ya kan Kita tahu bahwa Dengan adanya kerjasama kita Dengan e-commerce E-commerce itu juga bisa Menarik pelanggan Karena mereka biasanya Punya pelanggan sendiri Kita punya pelanggan sendiri Jadi kita Tetap Mendistribute produk-produk Ke mereka Jadi kalau ditanya Apakah itu merupakan Kompeti Tidak juga Ya kan Karena kita ingat Kita punya dua model Kita punya retail Yang langsung end customer Kita punya juga Distribution Dimana kita menjual Produk-produk kita Kepada reseller Ya kan Kepada pemain-pemainan Dan pemain-pemainan itu Juga menjual juga Langsung ke retailer Ya kan Langsung ke end customer Jadi sebenarnya You like it or not Sebenarnya kita juga tetap Menangkap pasarnya Gitu loh Bukannya kita enggak Karena kita menjual kepada Reseller Reseller jual lagi ke end customer Jadi dua bisnis model ini Tetap menjadi salah satu Ujung tombak kita juga Untuk penetrate the market Gitu sih Semoga menjawab ya Ini pertanyaan dari Bapak Adi Adi Putra Dia ingin bertanya Bagaimana rencana Penambahan Gera di tahun 2021 Kira-kira Target mau buka berapa Dan bagaimana Pertanyaan keduanya Bagaimana pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap kinerja era Di kuartal 4 Di kuartal 4 2020 Oke terima kasih Satu dulu yang saya jawab Adalah mengat Toko Jadi Per September Kita buka sekitar 103 store Ya kan Per Desember belum Nanti angkanya akan kita share Kita aspirasi Emang di 2021 Tapi tentu saja Ini kita belum Setelahnya belum Ketok lalu Harapan kita Emang Kita mau masih Membuka sekitar 200 plus toko Tahun lalu Kita cuma 100 plus Tahun ini kita mau Resume lagi Dimana 2019 Kembali kita buka 220 something Tahun 2021 ini Kita harapan kita Dengan kondisi pandemik Yang cukup sudah mulai Kita bisa tekan Ya kan Stabil Dengan adanya upaya Pemerintah ya Untuk menekan ini Harapan kita Emang kita bisa buka Toko sekitar 200 plus toko lagi Di 2021 ini Karena Kenapa Seperti yang tadi Saya share juga Bahwa Jaringan ekspansi toko ini Cukup penting Karena banyak sekali Market-market Yang memang belum Kita penetrate Disitu Kita lihat potensinya ada Demainnya ada Ya kan Cuman emang belum ada Disitu Toko-toko yang bisa Kita provide Puran-puran disitu Jadi Harapan kita Kita akan tetap Membuka toko Dan mungkin Toko-toko yang kita buka Mungkin sebagian Bukan tidak lagi Di kota-kota besar Ya mungkin Bukan lagi kayak di Jakarta Mungkin adalah Cuman mungkin Fokus kita akan lebih Ke kota-kota yang Yang second Atau third city Yang kita ngomong Ya kan kota-kota menengah Gitu kan Yang gimana emang Belum banyak Kemainnya disana Atau emang belum ada Presence kita disana Gitu Terus satu Mengenai tol Storm Semoga menjawab Kedua Mengenai dampak covid Di fourth quarter ya Oke Mohon maaf Pak Adi Emang Result kita Belum kita rilis Rencana kita akan rilis Sekitar bulan Maret 2021 Cuman mungkin Sebagai gambaran aja ya Pak Adi Bahwa Di 2020 Fourth quarter Emang Kalau kita lihat Trendnya adalah Itu trend-trend holiday Ya kan Seasonality nya adalah holiday Dimana umumnya Orang akan Lebih banyak Spending Ya kan Ada akan lebih banyak Mungkin lebih banyak Bersuka cita lah Istilahnya bisa dilihat Seperti itu Nah emang Pada saat kondisi Fourth quarter kemarin Emang agak sedikit Berbeda ya Tidak seperti musim-musim Liburan sebelumnya Ya kan Dimana orang mungkin Agak restek untuk travel Segala macem Cuman again Kita lihat momentum itu Tetap ada Ya kan Produk-produk baru Banyak juga keluar Ya kan Pada saat fourth quarter itu Dari vendor-vendor Dari prinsip kita Kenapa Karena prinsip tahu Bahwa marketnya tetap ada Tetap tinggi Hypenya tetap cukup ada Jadi mereka mengeluarkan Produk-produk baru Dan itu yang kita lihat Dan ternyata Emang amazingly Bisa dikerima oleh masyarakat Dan kita lihat Emang di fourth quarter itu Juga tidak ada Aturan PSBB Yang harus menutup Tokos segala macem Ya kan Kita lihat kondisinya Sudah mulai agak sedikit bergerak Ya jadi Harapan kita Emang fourth quarter ini Akan menjadi Momentum kita juga Yang mungkin bisa Bisa baik lah Bisa positif Cuman again Kita belum lihat Angka Ya kan Karena angka belum kita rilis Jadi kita harus sabar Menunggu lah Ya cuman itu yang kita lihat Gambarannya Bahwa fourth quarter itu Emang momentum holiday ini Yang tetap kita lihat Tetap ada Meskipun kondisi pandemi Seperti ini Jadi harapan kita Emang akan Memberikan kinerja Yang baik juga lah Ya semoga Kita lihat aja nanti ya Pertanyaan dari Bu Judita Pak Tentang dividen Pak Di tahun 2019 Kan perusahaan tidak Membagi dividen ya Di 2020 2021 Apakah akan ada Kemungkinan Membagian dividen Pak Mengingat laba bersihnya RGM Mencatatkan kinerja Yang cukup baik Seperti itu Pak Silahkan Pak Oke Jadi Ibu Yuli Mohon maaf Kalau 2019 Emang kita tidak Membagikan dividen ya Karena pada saat itu Kondisi 2020 Kan emang pada saat Masuk COVID ya Kita harus lihat Menjaga momentum Kondisi operasional Perusahaan kita juga Cuman again Untuk 2020 Atau maksudnya Untuk buku 2020 Di 2021 Saya masih belum bisa Bilang Apakah akan ada Kembagian atau tidak Karena ini harusnya Menunggu keputusan Ya pada saat kita Nanti mau RUPS ya Kita akan announce Apakah kita akan Bagikan atau tidak Cuman Kita melihatnya Seperti ini Manajemen era jaya Selalu melihat bahwa Jika memang kita Ada hasil yang memuaskan Hasil yang positif Kita akan coba Untuk membagikan itu juga Kepada investor-investor kita Kita akan melihat itulah Kita tahu bahwa Investor kita juga Salah satu yang menyokong kita Right Jadi kita lihat bahwa Dengan kondisi yang Sudah pulih Atau yang sudah baik Tidak ada salahnya Kita untuk membagikan juga Cuman again Masalah Di sisi yang akan Dibagikan atau tidak Kita belum bisa info sekarang Kita harus tunggu Pengumuman RUPS nanti Dan juga Besarannya berapa Nanti kita harus tunggu juga Jika memang ada Dividend yang dibagikan Harusnya sih Kalau memang kondisi kita Baik Ya semoga aja bisa Kita lihat nanti Bu Karena kita belum tutup Buku 2020 Oke semoga menjawab ya Bu Terima kasih Apakah Era berkeinginan Untuk ekspansi Platform software Atau platform hardware Tertentu seperti Contoh Amazon Yang sekarang berjualan Kindle Yang kedua Mungkin tadi sudah dijawab Seperti apa yang dilakukan Era untuk menaikkan profit Di tengah pandemi Dan yang ketiga Apakah pasar Indonesia Timur Tidak menarik untuk era Karena disitu Belum ada distribusi Ataupun retailnya Pak Di daerah Timur Yang nomor tiga apa Indonesia Timur ya tadi ya Oke Oke saya jawabnya Nomor satu dulu ya Silahkan Nomor satu Kalau ngomongin produk-produk Hardware software Sebenarnya kan kita Sudah ada buku ya Jadi Kalau tadi Di presentasi saya Itu hasil ngomong Kita bahwa sekarang Kita sudah mulai berfokus Pada produk-produk ekosistem Ya kan Ekosistem ini dalam artian Produk-produk non-handset Jadi contoh kayak Tablet Itu kita memang sudah jual Computer aksesori Kita sudah jual Ya kan Udah gitu ada beberapa Internet of things Ya kan Kayak smartwatch Garmin Atau kamera outdoor Ya kan GoPro Atau DJI drone Itu kan merupakan produk-produk Advanced lah Di lower handset Yang kita sekarang Sudah bawa ke Indonesia Kita bawa Ke jaringan kita Itu yang sudah kita push Jadi kalau ditanya Apakah kita tidak berminat Oh tidak sama sekali Kita sangat-sangat berminat Ya kan Google juga Apa sorry Google juga Google Nest Ya kan Speaker smart Smart speaker Kita sudah bawa Smart lamp Philips Hue Juga kita sudah bawa Ke jaringan kita Ya kan Ini merupakan produk-produk Yang menurut saya Ini Produk-produk hardware Yang ke depannya Akan menjadi produk Yang cukup diminati Kenapa Karena saya tahu Bahwa Masyarakat Indonesia ini Kita ini termasuk Masyarakat yang aktif Atau tetap suka Dengan produk-produk Berteknologi Ya kan Kendalanya adalah Produk itu mungkin Belum familiar Di sini Cuman pada saat produk ini Sudah familiar Kita sudah ready Kenapa Karena kita sudah punya Jaringannya Tok-tok kita sudah Tersebar Kita sudah punya produk-produknya Kita sudah Kerjasama dengan mereka Even kita ada beberapa Yang benar-benar kita Eksklusif dengan mereka Jadi kita lihat Bahwa Pada saat waktunya tiba Kita akan sangat-sangat Ready untuk produk ini Even during Kondisi pandemi aja Produk-produk IoT kita ini Penjualannya cukup-cukup baik Di bawah sangat baik Orang pakai Beli untuk berolahraga Ya kan lari Garmin Contoh gitu kan Untuk sepedaan mereka beli Even kita juga ada Produk-produk drone Drone ini tidak hanya Digunakan untuk Untuk hanya Untuk pemerintah Sekarang kan Rata-rata masyarakat Konsumen pun Mereka menggunakan drone Baik untuk aktivitas mereka Ya kan hang out Sosial sama teman-teman Atau untuk pekerjaan Gitu kan Jadi produk-produk seperti ini Marketnya ada Masih niche Cuman kita lihat bahwa Ini terus bertumbuh Jadi bisa dibayangkan Jika emang produk ini Sudah mulai mature di market Dan kita sudah ready Itu akan sangat-sangat amazing Buat kita Ya kan Itu satu Semoga terjawab Ya kan Pertanyaan ketiga Tadi mengenai apa ya Sorry William ya Dari timur pak Tadi sudah ya Timur ya Timur Timur oke Bu kalau kita melihat Emang daerah timur itu Belum banyak presence ya Cuman belum banyak presence Bukan berarti kita tidak ada Ya kan Kayak contoh Misalnya kayak di Nusa Tenggara juga Sebenarnya kita sudah ada Gitu kan Sulawesi juga kita sebenarnya sudah ada Emang masih belum banyak Kita lihat bahwa sekarang Marketnya pertama Emang kita mau coba Fokus di daerah-daerah Yang seperti Jawa Bali Ya Jawa Bali Presence kita sudah banyak Baru kita akan coba Keluar dikit demi dikit Ya kan Sumatera kita sudah masuk Kalimantan kita sudah masuk Emang masih belum kota-kota yang langsung Penengah kecilnya gitu Cuman kita mungkin presence ke Kota-kota yang besar dulu Ya Cuman don't worry Kita lihat bahwa selama Di daerah tersebut Ada potensi Ada market Pastinya kita akan berupaya Untuk coba Lihat ke sana Karena tidak Tidak semudah Kita tinggal Oh kita belum ada disini Kita taruh Kan kita harus ada visibility juga Ya kan kita melakukan survey Conduct survey Jadi kan market research Segala macam Apakah emang Di daerah ini berpotensi atau tidak Ya kan jika memang kita lihat Ada potensi Kita akan Happy untuk masuk ke sana Jadi kalau dibilang tidak mau Tidak benar Kita tetap mengeksplor lah Ya Pastinya kita akan mengeksplor Potensi pasti ada Kita akan masuk ke sana Oke Yang pertanyaan adalah Tentang corporate action pak Pertanyaan pertama adalah Apakah perusahaan daerah Akan melakukan Stock split Ataupun Melakukan Ini pak Corporate action Seperti akusisi Perusahaan turisan sejenis Jika kita Ingin melakukan itu pak Kita pasti akan Announce ke public Ya Kita sebagai Listed company Tentu aja harus ada Kewajiban kita Untuk menyampaikan ini Kepada investor Ya kan Jadi Jika memang ada Pasti kita akan Coba announce Ya jadi kita Kita tunggu aja pak Emang jika memang Kita akan melakukan sesuatu Corporate action Segala macam Pasti akan kita announce Ya Ya nanti Sebenarnya kan kita Akan ada rutes LB Ya di bulan Maret Ya kan Tapi untuk agenda Nanti kita akan share Di sekitar bulan Februari Ya Awal Februari Kalau gak salah Tinggal setengah sembilan Nanti disitu bisa lihat Ada beberapa agenda Yang mungkin akan kita Coba share juga Gitu kan ke public Cuman Again pada saat kita Waktunya Timingnya ada Kita akan coba Announce Itu yang bisa saya share Saat ini William Oke pertanyaan berikutnya Sorry Ya Yang tentang ini pak Stock split mungkin pak Stock split Apakah ada rencana juga Sama Sama Jadi corporate action Stock split itu sama Itu kan salah satu corporate action Ya Intinya jika emang Kita mau melakukan Pasti kita ada announcement Ya Kalau masalah nanti Orang saya LB apa Agendain nanti dilihat aja Ya Di bulan Februari Gitu Untuk Sama